Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini masih bisa saya dapat berjumpa dengan anda Untuk saudara kukicau mania seluruh Nusantara Alhamdulillah semoga kabar anda hari ini masih selalu diberikan kesehatan Baik untuk kontennya kali ini boleh anda percaya atau tidak Ada beberapa jenis yang mungkin saat ini saya kupas disini Tentang kepercayaan orang atau seorang pemain cendet Yang banyak sekali ditemukan atau dijelaskan atau dipublikasikan Tentang jenis cendet Yaitu jenis pring Atau yang bisa dikatakan orang masih bingung Saya jelaskan disini tentang sarang cendet yang bersarang di bambu Banyak juga para pemain cendet itu sangat fanatik dengan ini Tetapi bagi kalian kemarin ada yang bertanya Semuanya sama saja Yang berkata seperti itu mungkin anda masih belum bertemu Atau belum pernah mencoba Atau tidak pengalaman Tidak tahu atau tidak pernah jelas Kalau jenis pring ini Ternyata kalau kita percayai Ini bawaannya atau tipenya Ini sangat beda Memiliki keistimewaan tersendiri Nah misal contoh untuk seluruh kicaman Saya punya Sengaja saya adopsi Mungkin ada di layar kaca anda Di kamera saya disini Atau di hp saya ini Atau hp anda Sudah jelas anda melihat yaitu jenis Burung yang bersarang di pohon Bambu atau pring Nah Apa saja sih Kayaknya cendetnya sama loh bang Banyak yang menjawab seperti itu pastinya Tetapi anda coba Koreksi lah intinya Anda lihat dulu ya Dari segi penampakan Dari warna bulu biasanya Anda menjawab mungkin Warnanya sama bang Tidak ya sebenarnya Ada sedikit perbedaan ya Kalau cendet bambu atau pring Ini sengaja saya beli Untuk seluruh kicamannya Sebagai sampel ya Kalau menjelaskan tanpa sampel Ini kayaknya kurang afdol ya Disini usianya masih 3 bulan Mungkin anda tidak percaya 3 bulan kok seperti ini sudah bang Dari penampakannya saja Makanya jenis pering ini beda Itu ya Dari Perlakunya Termasuk dari mentalnya Kebanyakan jenis Burung yang cendet Yang bersarang di bambu ya Ini memiliki mental Yang lebih baik Itu bisa anda percayai Karena saya coba Beberapa kali ya Saya tidak percaya juga awalnya Tapi setelah saya Mengalami atau Mencoba mengalami atau mengadopsinya Beberapa kali Saya buktikan ternyata Memang betul Mental Ya Mentalnya Perilakunya Warna bulunya Itu sangat beda ya Lebih garing Bulu itu lebih halus lah intinya Mengapas ya Itu yang terjadi pada cendet Yang bersarang di bambu Bisa dibilang cendet Pering Cendet yang bersarang Itu Di pohon bambu Nah Kalau masalah kualitas ya Kualitas ini Saya rasa saya yakin Itu Memang lebih beda lah Lebih beda sama Burung yang bersarang Atau berlokasi Mungkin pohonnya itu Beda pohon ya Pohonnya Pohon Mangga Pohonnya itu Selain pohon pering Atau bambu Ini juga berpengaruh Karena di Prosesnya ya Kalau kita tahu Pohon bambu sendiri ya Itu kan Paling rentan ya Kalau kena Hembusan angin Dia lebih Bergoyang Daripada Pohon-pohon lainnya Ya Jadi mungkin Dari segi mental itu Jenis Bambu disini Sudah Lebih baik ya Karena Kebiasaan ya Atau Burung cendet ini Bisa dibilang ya Bang Ucup percaya Bahwa Burung cendet ini kan Mengadaptasikan Misal contoh Cuaca Untuk daerah dingin Sama daerah panas itu Mungkin Segikit bulunya itu Dijak sama Kadang bulu tebal itu Terjadi pada Burung cendet yang Berada di lokasi dingin Tetapi yang Cuacanya itu Panas ya Daerahnya itu Tandus Kebanyakan Rata-rata itu Jenis Ketebalan bulunya itu Lebih tipis ya Dari cuaca dingin Ini Yang membedakan Disitu Kalau Masalah cendet Cendet ini Tripekal Memiliki Pekah ke Pengadaptasiannya Atau lingkungannya Jadi cendet Kalau anda Mengertikan disini Kalau cendet Ingin gacor Dia pasti Mengadaptasikan dulu Dia toe-toe Seperti itu Maka Kesimpulannya Ya Ternyata cendet ini Sangat Pinter Sangat pekah Terhadap lingkungan Terhadap Sekitar Termasuk cuaca ya Dia pintar Untuk mengadaptasinya Makanya Saya simpulkan Untuk Anda yang tidak percaya Dan juga Anda yang percaya Sama jenis bambu Disini Ini satu buktinya Sudah saya buktikan Saya beli langsung Ya Saya beli langsung Ternyata memang Kualitas Dari segi pamor Kalau masalah pamor Feeling Kelihatannya itu Lebih Lebih garang Ya Untuk tipe cendet Yang bersarang Di Pohon bambu Monggo Silahkan komen Buat kalian Komentar anda Tentang Jenis ini Ya Percaya tidak Monggo silahkan Ya Yang pasti Untuk Saya pribadi Saya mempercayai Bahwa cendet Bambu Atau cendet Yang bersarang Di bambu Itu memiliki Kualitas Yang Lebih Meyakinkan Lebih beda Dari jenis Yang lain Tetapi Kalau anda Simpukan lagi Untuk Mental Itu kembali Ke karakter Masing-masing Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton